Bayangan berdarah jilid dua. Ia merandek sebentar kemudian tambahnya, jikalau benar-benar samte yang paksa mereka datang, aku rasa kemungkinan besar atau aku tak akan menyalahkan mereka, dari dalam sakunya ia ambil keluar sebuah panji kecil berwarna merah lalu diayunkan ke tengah udara. Keempat orang manusia aneh yang kaku bagaikan mayat hidup itu segera putar badan dan berlalu. Gerak-gerak keempat orang itu sangat aneh sekali loncat mencapai beberapa tombak jauhnya dalam beberapa kali kelebatan mereka telah lenyap dari pandangan. Melihat kecepatan gerak dari keempat orang itu diam-diam Xiao Ling sangat terperanjat pikirnya, suatu ilmu meringankan tubuh yang sangat lihai gerakan badan yang amat cepat, dalam pada itu orang Butong Pei dengan membawa Tiong Lam Jilie Hiap telah berlalu sedang. Ikh Bun Hon Chiu mengikuti Kiem Hoa Hujien sudah lenyap tak berbekas di tengah kalangan kecuali Chiu Chow Leong yang berdiri menanti kurang tiga tombak dari mereka berdiri. Mari kita pun harus pulang ujar Chiu Chow Leong kemudian seraya menyimpan kembali panji kecil berwarna merah. Tanpa banyak bicara lagi ia putar badan dan berlalu. Xiao Ling yang segera percepat langkahnya mengikuti dari belakang Chiu Chow Leong. Jie ko jarnya tiba-tiba. Di dalam hati Xiao Te ada beberapa urusan yang merasa kurang paham entah bolahkah aku orang mengajukan pertanyaan Chiu Chow Leong berpaling memperlihatkan wajah Xiao Ling sekejap kemudian tertawa. Samte urusan yang mencurigakan hatimu bukankah menyangkut soal keempat orang tadi, tidak salah apakah mereka berempat adalah anak murid perkampungan Pek Hoa San Chung. Kedudukan mereka berempat sangat istimewa jawab Chiu Chow Leong setelah termenung sebentar. Boleh dihitung mereka adalah anak murid perkampungan kami. Tapi boleh dihitung pula bukan anggota perkampungan kami. Apa maksud ucapan dari Jie ko ini makin mendengar Xiao Te merasa semakin bingung. Bicara yang lebih jelas lagi mereka adalah orang didikan langsung oleh to aku, aku masih tidak paham seru Xiao Ling seraya menggeleng. Melihat pemuda itu belum juga mengerti Chiu Chow Leong segera tertawa hambar. Yang jelas aku sendiri pun tidak begitu paham tentang persoalan ini. Bila mana Samte ingin mengetahui hal yang sebetulnya boleh kau tanyakan langsung dengan to aku sendiri. Aku hanya bertanya saja jikalau Jie ko tidak tahu ya sudah lah urusan sekecil ini apa perlunya sampai ditanyakan pada to aku sendiri. Waktu sudah tidak pagi, nanti Siang Toa Chung Chu masih ingin mengadakan perjamuan perpisahan untuk Samte. Aku sebagai saudaramu pun ada seharusnya mempersiapkan sedikit hadiah untukmu. Jie ko tak perlu repot terhadap saudara sendiri buat apa memakai hadiah-hadiah segala. Soal ini sih tidak terlalu mengganggu. Chiu Chow Leong tertawa. Mendadak ia percepat langkahnya ke depan. Kiem Lan dan Giyok Lan mengikuti dari belakang kedua orang itu kembali ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung. Xiao Ling langsung kembali ke rumah pesang gerahan Lan Hoa Ching Si. Dengan cepatnya ia benahi pakaiannya sewaktu berpaling dia melihat kedua orang dayang tersebut masih berdiri berjajar di depan pintu. Bila mana pada hari-hari biasa kedua orang dayang itu pasti sudah persiapkan air teh serta makanan. Tetapi sikapnya ini hari sangat berbeda. Mereka tidak melepaskan pedang juga tidak berganti pakaian. Tiba-tiba terlihat kedua orang dayang itu berlutut. Budak sekalian menghanturkan terima kasih untuk kebaikan Samya selama ini. Semoga Samya bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Sehabis memberi hormat mereka berlalu dengan tergesa-gesa. Memandang lenyapnya bayangan kedua orang budak itu Xiao Ling berpikir dalam hatinya, Setelah aku pergi kedua orang dayang ini tentu akan memperoleh siksaan lebih baik ku bawa serta mereka untuk terbang jauh meninggalkan tempat ini. Sekalipun dalam hati sudah mengambil keputusan tapi ia tidak sampaikan maksud hatinya ini kepada kedua orang dayang tersebut. Segulung angin bertiup lewat membawa bau harum bunga yang semerbak. Dari dalam sakunya Xiao Ling mengambil keluar kitab pusaka Samhye Chinboh serta lukisan Giyok San Teje Uia bersiap-siap dalam perjamuan nanti mengembalikan kedua benda ini untuk Jenboh Hang serta Kiem Hoa Hujian. Di samping itu ia pun berhasil menemukan apabila perkampungan Pek Hoa San Chung penuh diliputi. Napsu membunuh Ji kalau tinggal lebih lama lagi kemungkinan besar diri sendiri pun bakal kecipratan noda darah. Oleh karena itu ia bertekad bulat untuk tinggalkan tempat itu dan meminjam alasan hendak menengok orang tuanya sejak ini tidak kembali lagi ke dalam perkampungan. Mendadak hatinya sedikit bergerak pikirnya setelah kepergianku kali ini selamanya tak akan balik lagi kemari entah kapankah aku baru punya kesempatan untuk melihat lukisan Giyok San Teje Uia tersebut. Kenapa aku tidak menggunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk melihatnya segera ia keluarkan lukisan Giyok San Teje Uia dan dibentangkan di atas meja. Ketika ia alihkan sinar matanya ke atas lukisan tersebut, maka dilihatnya seorang gadis yang amat cantik sekali berdiri dengan di tangannya mencekal sekuntum bunga merah, wajah darat tersebut benar-nol benar luar biasa ayunya. Ia memiliki alis yang melentik dengan bibir yang kecil mungil, sebaris gigi berwarna putih dengan matu yang cerah, sungguh merupakan seorang gadis yang tiada tandingannya di kolong langit. Tak kuasa lagi Xiao Ling berseru memuji. Pepatah kuno mengatakan, kecantikan tidak mempersonakan melainkan manusialah yang dipersonakan, kelihatannya kata-kata ini memang benar, semisalnya lukisan ini jadi orang sungguh-sungguh maka seluruh jagad bakal gempar, segulung angin kencang bertiup lewat menyingkap horden sehingga cahaya matahari menyorot masuk melalui jendela tepat menyinari putih bunga merah yang dicekal gadis tersebut. Mendadak Xiao Ling merasakan di antara putih bunga merah itu kelihatan rada sedikit menonjol keluar, bagian yang menonjol keluar sangat kecil sehingga susah ditemukan. Apabila bukan adanya cahaya matahari yang menyorot masuk dan tepat menyinari putih bunga merah tadi kendati memiliki ketajaman matah yang sangat lihai pun jangan harap bisa temukan rahasia ini. Tetapi Xiao Ling masih salah menganggap mejanya yang tidak rata, jari tangannya segera menggosok perlahan bagian putih bunga merah tersebut. Terasa putih bunga merah tadi mendadak terlepas tempatnya sehingga muncullah sebaris tulisan yang amat kecil sekali. Apabila bukannya sepasang metu Xiao Ling amat tajam mungkin ia tak akan membaca tulisan sekecil ini. Terbaca tulisan itu berbunyi demikian, singkaplah hujung gaun sebelah kirinya, melihat hal itu Xiao Ling tertegun ia sama sekali tidak menyangka dalam lukisan tersebut bisa ditemui hal yang demikian. Dan kukuinya selagi ia sipa melakukan pemeriksaan yang lebih teliti lagi terhadap ujung gaun sebelah kiri dari lukisan itu mendadak suara langkah kaki manusia bergema datang memecahkan kesunyian. Horden kembali tersingkap segulung angin segar bertiup lewat membuat putih warna merah yang berada di tangan Xiao Ling kena tertiup kabur. Jenbok Hang dengan wajah penuh dihiasi senyuman telah munculkan dirinya di sana air muka yang begitu tenang sama sekali tidak memperlihatkan sedikit perubahan apapun hal ini menimbulkan keraguan-keraguan di hati orang lain tentang sikapnya waktu itu. Buru-buru Xiao Ling bangkit berdiri untuk menjura. Tidak mengetahui akan kehadiran Toa Ko maaf apabila Xiao Teh tidak menyambut kedatangan Toa Ko dari tempat kejauhan, Jenbok Hang hanya mengangguk, mulutnya tetap membungkam. Seraya menggendong tangan perlahan-lahan ia berjalan masuk ke dalam ruangan dan berhenti di depan meja di mana lukisan tersebut terbentang setelah diperiksanya sejenak seluruh lukisan itu dengan teliti mendadak di atas wajahnya yang hambar sama sekali tidak memperlihatkan perubahan apapun itu tersungging satu senyuman yang dingin. Sam Teh apakah kau berhasil menemukan rahasia yang menyangkut lukisan Giyok Sian T.J.U.I. ini Xiao Ling terperanjat mendengar teguran itu, pikirnya di hati, aduh selaka, putik bunga merah itu kena kusentil hingga terjatuh mungkin ia sudah menemukan rahasia ini, sewaktu sinar matanya dialihkan kembali ke atas lukisan tersebut, tertampak olehnya putik bunga warna merah itu tetap seperti sedia kala. Jelas dibalik tonjolan putik warna merah tersebut pun mempunyai lukisan yang mirip dengan lukisan di atasnya. Diam-diam Xiao Ling memuji akan kelihayan si pelukis itu pikirnya, si malaikat pelukis si Tiantu benar-benar seorang seniman yang berbakat melukis serta berkepandaian silat kecer di kampun melebih orang lain, di dalam hati ia berpikir demikian, sedang diluaran jawabnya dengan tegas, pengetahuan Xiao Te tidak luas tak berhasil kutemukan kekukoyan di dalam lukisan ini, sepasang matu jenbok hang dengan memancarkan cahaya dingin yang menggidikan segera beralih ke atas wajah Xiao Ling agaknya ia hendak memeriksa sesuatu dari perubahan air mukanya. Dari bagian putik bunga merah tadi tetap tidak menunjukkan hal-hal yang bisa timbulkan kecurigaan hal ini membuat hati Xiao Ling jauh lebih tenang lagi. Dengan demikian sekalipun pandangan matu jenbok hang sangat tajam serta pikirannya bagaimana cerdik pun ia tak berhasil menemukan sesuatu hal yang patut dicurigai di atas wajah pemuda ini. Melihat dirinya dipandang terus-menerus Xiao Ling pentangkan matanya lebar-lebar ia tertawa hambar. Toako memandang diri Xiao Te sedemikian rupa entah apa maksudmu jenbok hang angkat pundak mendadak tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, jikalau dalam hatimu tiada sesuatu perasaan menyesal atau rahasia yang perlu disimpan apa halangannya Kalau toako memperhatikan dirimu sekejap, suara gelak tertawanya mendadak merandek. Dengan sepasang metu yang tajam ia alihkan sinar matanya dari atas wajah Xiao Ling ke seluruh ruangan di sekitar tempat itu. Seluruh tubuh Xiao Ling tergetar keras diam-diam pikirnya, Jin Bok Hang benar-benar seorang jago yang amat teliti dan cermat di dalam menghadapi sesuatu hal macam apapun. Tentu ia sudah temukan sikapku tadi yang kelihatan agak kaget sehingga mendesak terus persoalan ini hingga sampai ke dasar-dasarnya. Tetapi sangat kebetulan putih bunga merah yang terlepas tadi dengan mengikuti tiupan angin telah terbang keluar jendela dengan demikian. Dan walaupun Jin Bok Hang telah menyapu tajam seluruh ruangan hasilnya tetap nihil. Samte ujarnya kemudian dengan perlahan-lahan. Jikalau di dalam ruangan ini tertinggal sebatang jerum yang kutung pun aku percaya tak akan lolos dari pandangan mataku, tenaga sakti yang toako miliki sangat dasyat Xiao terpercaya tak akan berhasil mengungguli, duduklah Jin Bok Hang di atas kursi yang ada di sisinya. Lima tahun kemudian ujarnya perlahan. Aku percaya hanya Samte seoranglah di antara para jago lihai di seluruh kolong langit yang bisa mendatangi kepandayan toakomu, dalam hati Xiao Ling merasa sangat terperanjat, tapi di luaran dia tetap tertawa. Toako terlalu memuji diri Xiao Teh walaupun Xiao Teh berhasil mendapatkan kasih sayang dari guruku sehingga mendapat pendidikan ilmu silap tapi patut disayangkan otakku terlalu kebal sehingga tidak sanggup untuk mempelajari seluruh kepandayan yang diturunkan oleh gurumu, Jin Bok Hang tertawa hambar potongnya. Sekalipun kepandayan silatmu seperti sekarang pun belum tentu kau pandang sebelah metu, Toako, yang kumaksudkan adalah kecerdasanmu di dalam menghadapi segala perubahan Samte adalah seorang jago bagaikan intan yang belum diasah asalkan kau telah memperoleh pengalaman yang luas maka kau pasti akan menjadi seorang Eng Hiong yang gagah perkasa baik lihai dalam ilmu silapnya maupun lihai dalam kecerdasan cukup ditinjau dari sikapmu dalam menghadapi setiap perubahan sudah lebih untuk meyakinkan aku, walaupun pada dasarnya Xiao Ling adalah seorang yang berotak jardik mendapat pula pendidikan dari Chung San Pek yang sering menceritakan kegagahan para Eng Hiong pada ratusan tahun berselang tetapi ia hanyalah seorang pemuda yang baru. Sekali ini terjunkan diri ke dalam dunia persilatan mendengar ucapan-ucapan Jin Bok Hang yang sangat tajam bagaikan pisau itu untuk beberapa saat tidak berhasil menemukan jawaban yang tepat untuk membantah. Terdengar Jin Bok Hang melanjutkan kembali perkataannya, ketika untuk pertama kalinya Xiao Heng menginjak ruangan tadi ketemukan air muka samte sangat mencurigakan bila ku tinjau dari situasi ketika itu aku berani menduga di balik hatimu pasti tersembunyi sesuatu rahasia yang sangat besar apalagi setelah ku temukan lukisan Giyok Sian T.J.U.I. ini terbentang di atas meja semakin menguatkan dugaan Xiao Heng apabila rahasia yang ada dalam hatimu tentu punya sangkut paut yang sangat terat dengan lukisan tersebut pada dasarnya Xiao Ling sudah timbul rasa was-was dalam hatinya terhadap orang ini mendengar tuduhan yang dilontarkan hatinya jadi panas ya siap berseru membantah mendadak hatinya jadi bergerak pikirnya, banyak bicara kemungkinan salah umong sangat besar lebih baik aku membungkam saja sehingga memberikan suatu dugaan yang membingungkan bagi dirinya segera ia tersenyum dan membungkam dalam seribu bahasa sedikit pun tidak salah tindakannya ini seketika itu juga mendatangkan sikap di luar dugaan dari Jeng Bok Heng setelah ditunggu lama sekali belum kedengaran Xiao Ling memberi jawaban alisnya langsung berkerut sambungnya lebih jauh, di dalam waktu yang amar singkat Samte bisa pulihkan kembali ketenangan hatimu tindakan tersebut sungguh mendatangkan rasa kagum di hati Xiao Heng tetapi Xiao Heng pun merasa yakin apabila yang kuduga sama sekali tidak salah entah bagaimana menurut pendapat Samte bila didengar dari nada ucapannya ia ada maksud mendesak Xiao Ling untuk buka suara nasihat dari Toa Ko sedikit pun tidak salah Xiao Te akan pentang telinga mendengarkan semua nasihat Toa Ko suatu ucapan pentang telinga mendengarkan semua nasihat yang amat bagus sekali kontanjen Bok Heng meninggalkan kursinya dan mendengar tertawa terbahak-bahak suara gelak tertawa tersebut mendatangkan hawa bergidik dan penuh dengan napsu membunuh bagi Xiao Ling yang mendengar jantungnya ikut berdetak keras gelak tertawa berlangsung seperempat jam lamanya suara pantulan memenuhi seluruh ruangan dan memekikan telinga sehingga terasa sakit diam-diam Xiao Ling mulai salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuh untuk mempertahankan diri terhadap suara gelak tertawa yang sangat memekikan telinga itu kendati begitu air mukanya masih tetap mempertahankan ketenangannya berat-at, suara bentrokan keras tiba-tiba berkumandang memenuhi angkasa sehingga bercampur dengan suara gelak tertawa kontanjen Bok Heng berhenti tertawa dan berpaling tampak giyoklan dengan wajah pucat pasi badan gemetar berdiri di depan pintu nampan dicekal telah melemas ke bawah sedang dua cawan arak berwarna putih tujuh hancur berantakan di atas lantai air muka Jen Bok Heng berubah dingin menyeramkan tapi sebentar kemudian sudah penuh dihiasi kembali dengan senyuman Sam Chung Chu telah mengambil keputusan nanti siang berangkat meninggalkan perkampungan Pek Hoa San Chung untuk kembali ke desa menjemuk orang tuanya apakah kalian ada maksud untuk mengikuti dirinya terdengar Jen Bok Heng bertanya budak sekalian akan mendengarkan perintah dari Toa Chung Chu buru-buru giyoklan menyahut dengan nada penuh hormat Jen Bok Heng tersenyum soal ini akan kutinjau dari sikap Sam Chung Chu sendiri apakah ia suka membawa kalian atau tidak justru siang memang ada maksud memohon Toa Ko Suka menyertakan Kiem Lan serta giyoklan kedua orang dayang ini untuk ikut siang kembali ke desa karena siang merasa sangat senang dengan kelincahan serta kecerdikan mereka berdua entah apakah Toa Ko Suka menyanggupi atau tidak Kiem Lan, giyoklan dua orang dayang memang merupakan dayang yang paling top di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung tidak aneh kalau Sam Teh menyukai mereka apalagi kepandaian silat yang mereka berdua miliki tidak lemah kecerdikannya dalam menghadapi perubahan masih bisa diandalkan jikalau Sam Teh suka membawa serta mereka berdua sehingga di tengah jalan ada yang melayani dirimu Xiao Heng pun boleh berlega hati mendadak Xiao Ling teringat kembali akan diri Tong Sam Kau Sembari menjura ujarnya ragu-ragu terima kasih Toa Ko eee, Xiao Temasih ada satu di antara saudara sendiri tak perlu kau ucapkan terima kasih kepada ku potong jenbok hang Xiao Temasih ada satu urusan ingin mohon persetujuan Toa Ko katakanlah asalkan Xiao Heng bisa melakukan tentu tak akan ku tolak permintaanmu itu Tong Sam Kau telah melanggar peraturan perkampungan kita sehingga kena dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah oleh Toa Ko bolehkah sekalian kau lepaskan dirinya oh 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 Sam Teh, urusan yang kau ketahui tentang perkampungan kita sungguh tidak sedikit seru jenbok hang sambil tertawa setelah Xiao Teman jadi Sam Chung Chu dari perkampungan ini sudah seharusnya menaruh perhatian yang serius saya harus pula terhadap semua persoalan yang terjadi di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung apakah kau hendak membawa serta dirinya untuk pergi menjenguk kedua orang tuamu di desa bila aku tidak suka membawa serta dirinya meninggalkan tempat ini mungkin selama hidup dia tak akan bisa meninggalkan perkampungan Pek Hoa San Chung lagi pikir Xiao Ling di dalam hati aku harus berusaha keras untuk menolong gadis itu segera sahutnya walaupun Xiao Teh ada maksud demikian hanya tidak tahu apakah Tong Sam Kau menyetujui atau tidak Sam Teh adalah seorang pemuda yang berwajah tampan sikap mugagah perkasa justru inilah merupakan inceran dari kaum gadis-gadis sekalian aku rasa Tong Sam Kau pasti tak akan menolak to aku menyetujui untuk lepaskah dirinya segala permintaan dari Sam Teh selamanya belum pernah Xiao Heng tampik perlahan-lahan Xiao Ling menghela napas panjang sebetulnya saat ini adalah saat-saat perkampungan kita membutuhkan orang tidak seharusnya Xiao Tem meninggalkan perkampungan ini tetapi rasa rinduku terhadap kedua orang tuaku Sam Teh tak usah menyesal dikarenakan hal ini potong Jin Bo Heng sambil tertawa asalkan kau bisa cepat pergi cepat kembali dan bisa kembali sebelum pertemuan para Nghyong Ho Han dibuka itu sudah lebih dari cukup justru maksudku dengan meminjam alasan ingin pulang ke desa untuk menjenguk kedua orang tua adalah tidak ingin membantu kau melakukan kejahatan pikir Xiao Ling di dalam hatinya setelah meninggalkan tempat ini sudah tentu tak akan kembali lagi sekalipun ia berpikir begitu tapi diluaran menjawab Xiao Teh akan berusaha keras secepatnya kembali kemari Xiao Heng segera akan persiapkan perjamuan untuk menghantar kepergian dari Sam Teh Ujar Jin Bo Heng setelah memperhatikan sejenak keadaan cuaca sekarang waktu sudah mendekati siang hari Sam Teh pun seharusnya mengadakan persiapan sejenak setelah selesai perjamuan kau boleh segera berangkat habis berkata ia putar badan siap berlalu mendadak Xiao Ling mengambil keluar kitab pusaka Sam Hie Chin Bo yang berada di dalam sakunya toako kitab pusaka Sam Hie Chin Bo yang Xiao Teh simpankan lebih baik ku serahkan kembali kepada toako saja biarlah ditinggal dulu di saku Sam Teh dan boleh kau serahkan kepada Kiem Ho Ahu Jin dalam perjamuan nanti dengan percepat langkahnya toa Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung ini segera berlalu dari sana menanti bayangan punggung dari Jen Bo Hang telah lenyap dari pandangan Xiao Ling baru berpaling ke arah Giyok Lan Giyok Lan agaknya kau sangat takut dengan toa Chung Chu kalian serunya dengan sedih Giyok Lan menghela napas panjang Sam Ya berhati-hatilah di dalam perjamuan siang nanti ia berbongkok untuk memunguti pecahan gelas lalu buru-buru berlalu dari sana Jen Bo Hang si Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung ini kecuali seorang manusia yang sangat mudah mencurigai orang lain terhadap diriku boleh dihitung sangat baik dan ramah pikir Xiao Ling setelah mendengar ucapan dari dayangnya tapi mengapa Giyok Lan memperingatkan diriku dengan ucapan ini aku harus berhati-hati dalam tindakanku nanti setelah membereskan buntalannya ia gulung lukisan Giyok Sian T.J.U. dan dimasukkan ke dalam saku kemudian dengan langkah lambat menuju ke ruangan tengah dalam ruangan tengah telah dipersiapkan sebuah meja perjamuan Jen Bo Hang, Chiu Chow Leong, Kiem Hoa Hujien serta Ih Bun Hantu sudah menanti semua di sana yang membuat Xiao Ling jadi terperanjat adalah ikut hadirnya Tong Sam Kau di dalam perjamuan itu melihat munculnya Xiao Ling di sana Kiem Hoa Hujien segera tertawa cekik ikan seraya menuding kursi di sisinya ia segera berseru, Saudara Cilik cepat kemari disinilah kursimu Xiao Ling berjalan menghampiri perempuan itu setelah tiba di hadapannya ia keluarkan lukisan Giyok Sian T.J.U. kemudian diangsurkan ke depan Hujien silahkan menerima kembali lukisanmu ini katanya sebenarnya lukisan ini patut bila ku hadiahkan buat Saudara Cilik tetapi lukisan Giyok Sian T.J.U. terlalu ini biarlah aku simpan sendiri saja ia terima lukisan itu kemudian dimasukkan ke dalam bajunya selama Seng Pemuda itu mengembalikan lukisan tersebut ke tangan Kiem Hoa Hujien Jen Boa Heng Si Toa Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung ini dengan sepasang metu yang tajam memperhatikan perubahan wajah Xiao Ling agaknya ia ingin mencari tanda-tanda yang mencurigakan dari perubahan air mukanya tampak wajah Xiao Ling amat tenang sedikit pun tidak memperhatikan perubahan apapun ia jadi keheranan apa mungkin dugaanku salah besar kembali Xiao Ling mengambil keluar kitab Seng Hie Chin Boa dari sakunya kemudian sekalian diangsurkan ke tangan perempuan itu Toa kominta aku suka menyerahkan kitab pusaka Seng Hie Chin Boa ini agar Hujien yang simpankan baiklah biarlah aku periksa sebentar kemudian baru ku serahkan kembali ke tangan Toa Chung Chu agar ia yang simpan Kiem Hoa Hujien segera terima angsuran kitab tersebut Setelah semua mengambil tempat duduk Jeng Boa Hang baru angkat cawan araknya Seraya berkata, Samte, moga-moga kau bisa cepat-cepat pergi dan cepat kembali sekali teguk ia habiskan dulu isi cawannya Xiao Ling pun angkat cawannya siap diteguk atau secara mendadak ia teringat kembali akan pesan dari Giyok Lan hatinya mulai merasa ragu-ragu tetapi Jeng Boa Hang tidak memperhatikan perubahan dari pemuda itu ia melanjutkan tegukannya terdengar Chiu Chow Ling tersenyum ia pun angkat cawannya sendiri semoga Samte bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat saudara Cilik baik-baiklah kau berjaga diri sambung Kiem Hoa Hujien dan terakhir ih Bun Hantu yang menghormati pemuda ini dengan secawan arak Sam Chung Chu semoga perjalananmu kali ini memperoleh kegembiraan ketika keempat orang itu menghormati Seng pemuda dengan secawan arak masing-masing orang telah mengeringkan arak di cawan sendiri tetapi arak di cawan Xiao Ling masih tetap utuh seperti sedia kala tak setetes pun yang diteguk ia jadi riku sendiri sehingga pikirnya di hati sekalipun secawan arak ini berisikan arak beracumpun aku harus meneguknya hingga habis ia segera angkat cawan sendiri siap diteguk habis secara mendadak terdengar serentetan suara yang sangat halus berkumandang masuk ke dalam telinganya secawan arak ini jangan kau teguk hati Xiao Ling rada bergerak buru-buru ia tutup semua pernapasan dan meneguk arak dalam cawannya ke dalam mulut hanya saja arak tersebut tidak sampai ditelan ke dalam perut perlahan-lahan ia duduk kembali ke kursinya dalam sekejap metu itulah ia mulai memahami apabila dirinya berada dalam lingkungan yang penuh dengan nafse membunuh ia harus menggunakan suatu tindakan yang dingin dan tenang untuk menghadapi situasi ini di luaran air mukanya tenang-tenang saja seperti belum pernah terjadi sesuatu apapun padahal secara diam-diam ia perhatikan terus siapakah yang barusan mengirim suara kepadanya tapi di dalam ruangan tersebut kecuali beberapa orang yang duduk di meja perjamuan hanya dua orang dayang berbaju hijau saja ikut hadir di sana bila orang yang mengirim suara adalah orang-orang yang duduk dalam perjamuan ini maka orang itu kemungkinan sekali adalah berasal dari tongsem kau serta kiem hoa hujian tetapi selama ini kedua orang itu tidak menggerakkan bibirnya apalagi suara itu pun kedengaran sangat asing sekali menurut ingatannya belum pernah ia dengar suara semacam ini setelah jenbok hang melihat siau ling meneguk habis arak di dalam cawannya ia segera menggerakkan sumpitnya sembari berkata samte berhasrat cepat-cepat tinggalkan perkampungan untuk pulang ke desa mari cepat kita bersantap terpaksa siau ling menggerakkan sumpitnya untuk mengambil sayur tapi ia tidak berani masukkan ke dalam mulutnya karena arak yang semula diteguk masih berada di dalam mulut terdengar suara yang sangat asing itu kembali berkumandang dalam telinganya jika kau tidak suka mendengarkan nasihatku dan meneguk habis arak beracun itu maka selama hidup kau akan berada di bawah kekuasaan jenbok hang kecuali kau berhasil menjumpai tok so yok ong dan ia menyanggupi untuk menolong diriku kau baru bisa lolos dari cengkramannya bila arak beracun tersebut belum kau teguk cepatlah berusaha untuk ditumpahkan keluar setelah siau ling dengar orang itu mengungkap tok so yok ong dan teringat peristiwa melepaskan darah malam itu hatinya baru percaya delapan bagian pikiran dengan cepat berputar akhirnya dia mendapatkan satu akal bagus untuk berusaha tumpahkan keluar arak dari mulutnya dari dalam saku dia mengambil sebuah metu uang setelah menyalurkan tenaga benda itu segera disentil keluar melalui bawah meja dari liu sian cu pemuda itu pernah mempelajari ilmu memantul hwee sian sohoat yang tiada keduanya di kolong langit ini uang logam yang disentil keluar dari meja tadi segera berdasir keluar melalui jendela kemudian berputar ke arah jendela yang lain dan berkelebat masuk melewati sisi telinga ciu cauliong menghajar piring sayur di atas meja sebetika itu juga piring hancur berantakan dan sayur berhamburan keempat penjuru perubahan yang terjadi secara mendadak ini sama sekali berada di luar dugaan semua orang walaupun di dalam meja perjamuan itu duduk para jago kelas wahid tapi tak seorang pun yang sanggup menerima datangnya sambaran senjata rahasia Xiao Ling segera menekan permukaan meja menerobos keluar melalui jendela kemudian meloncat naik ke atas atap rumah meminjam kesempatan yang sangat baik ini arak beracun yang berada dalam mulutnya segera ditumpah keluar Tampak bayangan manusia berkelebat lewat ciu cauliong, kiem hoa hujian serta ih bun hantu bersama-sama meloncat keluar dan melayang naik ke atas atap rumah Saudara cilik, kau sungguh cepat gerakan badanmu apakah kau berhasil menemukan jejak musuhmu bisik kiem hoa hujian lirih Tidak pemuda si Xiao menggeleng kepala Siapa yang berani menyelunduk masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung kita untuk mengacau sungguh kurang ajar teriak ciu cauliong dari samping Kiem hoa hujian segera tertawa mendengar ucapan itu Jie Chung Chu sering mengatakan apabila penjagaan di dalam perkampungan kalian sangat ketat Bahkan melebih dinding besi maupun tembok baja Siapa sangka ini hari di siang hari bolong kena dimasuki musuh bahkan mengacau pula di dalam ruangan perjamuan Sungguh menakjubkan sekali Ciu cauliong tidak menggubris terhadap jengekan tersebut Sinar matanya dengan tajam menyapu sekejap keadaan di empat penjuru Tampak suasana amat tenang sedikit pun tidak menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan alisnya sangat berkerut Peristiwa yang terjadi ini hari sungguh aneh Kiem hoa hujian menyapu sekejap keadaan di sekeliling tempat itu terlihat olehnya Semak yang paling dekat dengan ruangan besar itu berada kurang lebih tiga tombak dari ruang tengah Tapi arahnya tidak benar hatinya jadi tergetar keras tapi di luaran ia masih tersenyum merdu Eeei, kekuatan pergelangan itu sungguh luar biasa Dasyatnya ternyata ia bisa melancarkan senjata rahasia dari sebuah tempat kurang lebih lima tombak dari ruangan Air muka Ciu cauliong segera berubah jadi merah panas mendadak ia bertepuk tangan tiga kali Dimanakah petugas penjaga halaman teriaknya keras-keras? Dari balik semak sekeliling tempat itu mendadak muncul sepuluh orang lelaki kekar bersenjata tajam lari mendekat Ciu cauliong pertama-tama melomcat dulu turun ke bawah kemudian disusul oleh Kiem hoa hujian sekalian Sewaktu beberapa orang itu tiba di atas permukaan tanah beberapa orang lelaki kekar itu pun sudah berdiri berjajar di hadapan mereka Melihat gerakan beberapa orang itu sangat cepat, Ih Bun Hantu segera berpikir di dalam hatinya Gerakan beberapa orang ini sungguh cepat sekali jelas Kepandayan silat yang mereka miliki sangat luar biasa Walaupun sepintas lalu perkampungan ini kelihatan tidak dijaga padahal penjagaan yang diatur sangat ketat sekali Jangan dikata musuh susah menyembunyikan diri bahkan tamu perkampungan pun tak akan lolos dari pengawasan mereka yang ketat Tampak beberapa orang lelaki kekar itu bersama-sama menjura Jiye Chung Chu memanggil datang kami semua entah ada perintah apa-apakah kalian menemukan adanya jejak musuh yang menyelundup masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Kita mendengar perkataan itu 10 orang lelaki kekar tersebut sama-sama berdiri tertegun Mereka saling berputar pandangan dan tak sepatah katapun yang diucapkan keluar Lama sekali baru terdengar salah seorang di antaranya menjawab Kami sekalian berjaga dengan serius Tak ada seorang pun yang berani teledor Tapi benar-benar tak kami temukan jejak musuh yang mendekati tempat ini Chiu Chow Leong yang beberapa kali kena sindir Kiem Hoa Hujien saat ini tak dapat menahan hawa gusar dalam dadanya Ia segera membentak keras Jikalau tak ada musuh menyelundup masuk apakah senjata rahasia punya sayap yang bisa terbang masuk sendiri ke dalam ruangan Sewaktu mendengar ada senjata rahasia menyambar masuk ke dalam ruangan air muka Ke 10 orang lelaki kekar itu sama-sama berubah hebat Selama ini perkampungan dijaga penuh kekuatan belum pernah terjadi peristiwa macam begini Barang satu kalipun setelah kejadian ini jelas mereka tak akan luput dari hukuman berat Terdengar suara dari jenbok hang pada waktu itu berkumandang datang dari dalam ruangan Jiyate tak usah menegur mereka lagi peristiwa ini tiada sangkut pautnya dengan mereka Lepaskan saja beberapa orang itu, suara tersebut tidak keras tapi dapat berkumandang meluas sehingga setiap orang dapat mendengar sangat jelas Selamanya Chiu Chow Leong tidak berani membangkang perintah jenbok hang ia segera ulapkan tangannya Kalian pergilah, setelah putar badan ia masuk ke dalam ruangan Kesepuluh orang lelaki kekar itu bersama-sama menjura lalu putar badan dan berlalu di dalam sekejap Mereka telah lenyap di balik semak-semak di sekitar tempat itu Xiao Ling yang mengikuti di belakang Chiu Chow Leong berjalan masuk ke dalam ruangan hatinya mulai merasa berdebar Pikirnya, jenbok hang adalah seorang manusia berotak jerdik Kepandaian silat yang dimiliki pun sangat lihai Apakah berhasil mengetahui apabila permainan setan ini adalah hasil perbuatanku ketika otaknya masih berputar Ia telah berada di ruangan tengah Tampak jenbok hang masih duduk di tempat semula wajahnya tenang sama sekali tidak memperlihatkan sikap kegusaran Maaf, maaf telah mengganggu Chui sekalian serunya sambil mengangguk dan tertawa Kiem Hoa Hujien tertawa cekikikan Wajah Toa Chung Chu tenang sama sekali tak ada perubahan tentunya dalam hatimu sudah punya perhitungan yang matang Bukan jenbok hang tidak menjawab pertanyaan perempuan itu sebaliknya malah ia bertanya Siaw Samte, sudah tidak nanti untuk buru-buru datang ke desa melihat kedua orang tuanya Kita pun tak usah karena peristiwa ini sampai mengganggu waktu pemberangkatannya Di angdiam Siaw Ling merasa hatinya berderbar Sedang di luar sahutnya Ah 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 perkampungan kita sudah kedatangan musuh Peristiwa ini amat penting sekali Bagaiman boleh tidak periksa Sudah tak usah diperiksa lagi potong jenbok hang Orang yang melepaskan senjata rahasia itu mungkin sudah mengundurkan diri mengejar pun percuma Setelah merandek sejenak katanya lagi Silahkan kalian ambil tempat duduk Jangan karena peristiwa itu sampai mengganggu kesenangan kita untuk menikmati arak, piring serta mangkok yang pecah Sudah disingkirkan menanti para jago duduk kembali ke tempat masing-masing perjamuan pun dilanjutkan Siaw Ling yang takut di dalam arak ada racunnya tak berani meneguk lagi tetapi mengikuti jejak jenbok hang dia ikut menyumpit sayur Jikalau dalam sayur ini pun kau beri racun maka termasuk kau sendiri pun tak akan lolos dari keracunan pikirnya Setelah perjamuan selesai jenbok hang sambil menggandeng tangan Siaw Ling berjalan keluar dari ruangan tengah Melewati semak dan menuju keluar perkampungan Tampak sebuah kereta kuda yang amat mentereng dan mewah dengan dihela oleh empat ekor kuda jempolan telah siap di luar perkampungan Seorang bocah cilik berbaju hijau duduk pegang kemudi di tangan kanannya mencekal cambuk sedang tangan kirinya mencekal tali les siap berangkat Sariaya tertawa jenbok hang menuding kereta mewah itu Katanya, aku serta Jie Komu masing-masing telah mempersiapkan hadiah untuk kedua orang tuamu Barang-barang milik Samte, aku sudah perintahkan orang untuk dimasukkan ke dalam kereta Sedang keempat ekor kuda jempolan ini adalah kuda-kuda pilihan dalam sehari bisa melakukan perjalanan yang amat jauh Samte kau boleh segera berangkat dengan pandangan tajam Siauling memperhatikan si bocah berbaju hijau yang duduk pegang kemudi setelah diperhatikan dengan cermat Akhirnya ia menemukan bila mana orang itu bukan lain adalah kiemlan yang sedang menjura Ia segera menjura untuk memberi hormat To aku bisa persiapkan semua barang dengan Siauling mengucapkan terima kasih dan selamat berpisah Samte, silahkan kau bimbing nona tong naik ke dalam kereta Ujarnya jenbok hang tiba-tiba seraya berpaling memandang sekejap wajah tong sem kau Mendengar ucapan itu Siauling segera mendengar tampak wajah tong sem kau tawar Sama sekali tidak menunjukkan perubahan apapun selama ini Ia membungkam dan tidak tertawa Keadaannya sangat berbeda dengan keadaan sewaktu mereka berjumpa untuk pertama kalinya Hatinya merasa keheranan tapi ia tidak menanyakan hal tersebut kepada Seng Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung ini Ia sembari menjura katanya, jikalau nona teng ada maksud berangkat bersama-sama Chai He silahkan segera naik ke dalam kereta Sinar matuh, tong sem kau perlahan-lahan beralih sekejap ke wajah jenbok hang Kemudian perlahan-lahan naik ke dalam kereta Setelah tong sem kau naik ke dalam kereta Mendadak Tiem Hoa Hujian berjalan menghampiri Siauling seraya Mencekal tangan kanannya kencang-kencang ujarnya sambil tertawa Saudara Cilik Ong Cimu tidak menghantar lebih jauh Semoga sepanjang jalan tak menjumpai kesulitan Siauling pun mencekal tangan perempuan itu penuh rasa terima kasih Terima kasih atas perhatian hujian sahutnya Mendadak ia merasa segulung kertas menyelingap masuk ke dalam telapak Tangannya buru-buru dia jepit di antara jari-jari tangannya Kemudian menjura ke arah Chiu Chau Liyong Siauling temohon diri sampai jumpa lain waktu Ia segera meloncat masuk ke dalam kereta Menanti pemuda itu sudah berada di dalam kereta Kiem Lan yang pegang kemudi segera menggutarkan tali lesnya kereta kuda Dengan cepat bergerak maju ke depan Dari arah belakang masih terdengar suara Kiem Hoa Hujian sedang berseru Saudara Cilik, jikalau kau menginginkan lukisan Giyok Sian Tejewu tersebut lebih baik cepat-cepatlah kembali Siauling berdiri di depan kereta sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya Tapi ia tidak menjawab perkataan dari Kiem Hoa Hujian ini Suara roda berdetakan melintasi jalan raja Debu mengepul memenuhi angkasa Bayangan tubuh Jenbok Hang serta Kiem Hoa Hujian sekalian makin lama makin kecil dan akhirnya tak berbekas Setelah menyembunyikan kertas ke dalam sakunya Siauling menurunkan horden dan masuk ke dalam ruang kereta Tampak olehnya Giyok Lan dengan menyaru sebagai lelaki duduk bersilah di dalam kereta Sinar matanya memandang ke tempat kejauhan dengan mendorong agaknya gadis ini sedang memikirkan sesuatu urusan yang maha berat Di belakang kereta terletak dua buah peti besar Tong Sam Kau bersandar di atas kereta dengan sepasang metel Terpejam agaknya ia sudah tertidur pulas Kuda jempolan kereta kencana diiringi pula dengan gadis-gadis cantik Bagi orang-orang biasa keadaan seperti ini tentu merupakan kejadian yang amat menyenangkan Tapi bagi Siauling ia mempunyai perasaan yang lain Ia merasa ruangan kereta ini penuh diliputi oleh kesedihan serta kemisteriusan Seriak orang terjerumus dalam pikiran masing-masing Akhirnya tak tertahan lagi ia menghela nafas Aaaaaai, Giyok Lan apa yang sedang kau risaukan kiranya sejak ia memasuki ruangan kereta hingga detik itu Giyok Lan belum pernah menengok barang sekejap pun ke arahnya seperti ia tidak mengetahui apabila ia telah masuk ke dalam kereta Setelah mendengar teguran tersebut Giyok Lan baru tersadar dari lamunannya perlaban lahan ia alihkan sinar matanya ke atas wajah Siauling Siauling, sapanya penuh mengandung kesedihan dan berprihatin Samya, hanya ucapan itu saja yang meluncur keluar kemudian membungkam kembali Siauling tercengang Eee, kenapa kau tegurnya? Sekarang kita sudah meninggalkan perkampungan Pek Hoa San Cung Bila ada perkataan utarakan saja terus terang Giyok Lan menggeleng dan tersenyum Budak sangat baik Tak ada apa-apa yang perlu diucapkan Walaupun ia berusaha keras untuk perlihatkan senyuman yang lebih leluasa Tak urung Siauling berhasil menemukan juga apabila senyuman itu terlalu dipaksakan Sangat mengenaskan Melihat dayang itu tidak mau menjawab Siauling jadi mendongkol Pikirnya, baiklah, jikalau kau tidak ingin bicara juga sudahlah Aku pun tak akan bertanya lagi Ia lantas pejamkan matu untuk mengatur pernafasan tidak selang beberapa saat Kemudian ia berada dalam keadaan lupa segala-galanya Menanti ia tersadar kembali dari semediseng Surya sudah lenyap di langit barat senjah hari pun telah tiba Kereta kuda sudah berhenti Tong Sam Kau serta Giyok Lan tidak kelihatan lagi sedang di pintu kereta Cuma Kiem Lan seorang diri Sam Yaka sudah bangun terdengar Kiem Lan menegur dengan suara yang amat lirih Siauling mengangguk Di mana mereka sudah masuk ke dalam untuk beristirahat Pau Chung Chu pun telah lama sekali menanti di luar kereta Pau Chung Chu siapakah dia aku tidak kenal Dari luar kereta mendadak terdengar suara gelap tertawa yang sangat nyering Haaa, Haaa Chai Hai telah menerima tanda perintah Kiem Hoa Hujien dari Toa Chung Tju Sengaja datang menyambut kedatangan Sam Chung Tju Silahkan Sam Chung Tju masuk ke dalam untuk beristirahat Perjamuan telah disiapkan Siauling kerutkan alisnya Ia menyingkap horden dan melangkah turun dari dalam kereta Tampak seorang kakek tua berusia 50 tahunan dengan memakai jubah panjang berwarna biru langit Dengan wajah penuh senyuman telah berdiri di sisi kereta Sikapnya sangat menghormat Sewaktu orang itu melihat Siauling menyingkap horden berjalan keluar dari kereta Dengan cepat ia menjura Aaaaah mana berani merepotkan saudara buru-buru Siauling balas memberi hormat Perintah Kiem Hoa Leng yang pernah dikirim Toa Chung Tju meminta Chai Hei menyambut San Chung Tju Dengan penuh berhati-hati Chai Hei tidak berani membangkang apabila Siauling tidak inginkan loolap kena marah Harapka suka menerimanya dengan senang hati Pengaruh perkampungan Pek Hoa San Chung Sungguh patut dili pandang ringan diam-diam Pikir Siauling di dalam hatinya Ternyata dimana-manapun tersebar cabang-cabangnya Ketika ia mendungak tampaklah sebuah bangunan yang tinggi besar berdiri di hadapannya Dengan megah pintu bercat merah dengan atap warna hijau Seharusnya tempat itu merupakan sebuah bangunan orang kaya Orang yang tidak tahu tentu menduga rumah ini adalah tempat tinggal seorang wan gue Dan tak berakal ada yang tahu apabila tempat itu sebetulnya adalah kantor cabang dari perkampungan Pek Hoa San Chung Sam Chung Tju silahkan seru si kakek tua itu sembari rangkap tangannya di depan dada Dua buah pintu besar terbuka seorang pemuda berbaju hijau yang usianya sekitar 20 tahunan dengan membawa sebuah lentera berdiri menanti di sana Lentera terbuat dari empat penjuru terterai tulisan Pau yang sangat besar Dengan kencang si kakek itu mengikuti dari belakang Siauling sedangkan Kiem Lan berada di paling belakang Setelah ketiga orang itu berlalu beberapa tombak ke dalam ruangan mendadak pintu besar berwarna hitam itu menutup dengan sendirinya Sesudah melewati dua buah halaman mereka memasuki sebuah ruangan besar Lampu lilin menerangi seluruh ruangan di mana meja perjamuan telah dipersiapkan Sinar mati Siauling berputar keempat penjuru ditemukan dalam ruangan yang sangat luas itu Kecuali berdiri dua orang dayang berbaju hijau tak ada tamu terhormat lainnya lagi Mendadak si kakek tua itu menyingkir dan berjalan terlebih dahulu di depan Siauling Sam Chung Chu silahkan menduduki kursi utama serunya sembari menjura Di dalam hati pemuda ini tahu sekalipun menampik pun tiada gunanya dengan langkah lebar Ia segera ambil tempat duduk di kursi utama Menanti Siauling sudah duduk si kakek tua itu baru menjinjing jubah seraya jatuhkan diri berlutut Pou T.J.W.E. menghunjuk hormat buat Sam Chung Chu Melihat segala tingkah laku orang Sipou ini Siauling pun berpikir Kelihatannya di dalam keadaan seperti ini mau tak mau aku harus menjaga kedudukanku yang tinggi Ia segera ulapkan tangannya Tak usah banyak hormat Setelah bangun berdiri Pou T.J.W.E. berkata kembali Sam Chung Chu baru saja tiba dari tempat kejauhan Silahkan mencicipi arak dan sayur Ia sendiri berdiri menanti di samping dengan sikap hormat Sayur memenuhi meja dan hanya Siauling seorang yang duduk di kursi Terutama Pou T.J.W.E. ternyata tak berani mengiringi di sisinya Pou Heng silahkan duduk Akhirnya Siauling mempersilahkan orang itu untuk ikut duduk sembari tertawa hambar Hamba mengucapkan terima kasih Setelah mengucapkan perkataan tersebut ia baru berani duduk mengiringi di sisinya Kedua orang dayang berbaju hijau segera berjalan menghampiri dengan membawa teko arak untuk memenuhi cawan kedua orang itu Sinar matis Siauling berputar sewaktu melihat Kiem Lan tak ada di sana hatinya jadi murung Tetapi ia belum sempat membuka suara untuk bertanya agaknya Pou T.J.W.E. sudah menduga apa yang sedang dipikirkan Siauling di dalam hatinya Ketiga orang nona sudah diterima oleh istri hamba dan kini bersantap di ruangan belakang sahutnya terlebih dahulu Perjamuan malam ini pun lewat dengan cepatnya di bawah sikap serta pelayanan yang sangat hormat dari Pou T.J.W.E. Rasa tidak leluasa dengan sikap yang demikian hormatnya itu tapi ia terima juga dengan hati kesal Setelah perjamuan selesai Pou T.J.W.E. menghantar sendiri Siauling untuk beristirahat Ruangan yang diberikan kepadanya adalah sebuah ruangan yang mungil dan megah dengan kelambu dari sutra Perabot yang ada di sana rata-rata sangat mewah Menanti Siauling sudah hamil duduk, dengan penuh rasa hormat Pou T.J.W.E. kembali berkata Sam Chung Chu, kapan kau hendak berangkat besok pagi segera berangkat Dan Sam Chung T.J.W. hendak menggunakan kereta ataukah ingin berganti dengan perahu saja Silahkan Sam Chung Chu turunkan perintah sehingga hamba bisa bikin persiapan Dari sini pulang ke rumah memang paling tepat menunggang perahu pikir Siauling di dalam hati Tapi di atas perahu tersebut tentu ada anak buah yang mereka kirim untuk awasi semua gerak Geriku jauh lebih baik apabila aku naik kereta saja Segera jawabnya, lebih baik aku menunggang kereta saja Tidak perluka susah-susah untuk kerepot Pou T.J.W.E. mengiakan dengan hormat ia lantas mengundurkan diri Sepeninggalnya orang Sipou itu Siauling memperhatikan sekejap keadaan di sekeliling ruangan Serta situasi di luar halaman kemudian padamkan lampu lilin dan duduk bersemedi untuk mengatur pernafasan Tetapi pikirannya tak bisa tenang berbagai persoalan memenuhi benaknya Teringat olehnya akan sikap Giyok Lan serta Kiem Lan yang tidak sebagaimana biasanya Agaknya di dasar hati kedua orang ini telah tersembunyi suatu rahasia yang sangat besar Masih ada lagi perubahan sikap Tong Sem Kau yang menyerupai orang Tolol dibalik kesemuanya Ini tentu ada hal yang tidak beres Ia mengambil keputusan setelah keberangkatannya besok pagi akan berusaha untuk mencari tahu persoalan ini hingga jelas Setelah keputusan diambil hati pun perlahan-lahan jadi tenang kembali hawa murni berputar mengitari seluruh tubuh hingga mencapai loteng tingkat ke-12 Haruslah diketahui kuekang yang dimilikinya saat ini telah mencapai tarap yang tak terhingga Setiap kali mengatur pernafasan keadaannya tentu akan berada dalam tidak sadar diri Jikalau ilmu pernafasannya sedang mencapai saat-saat yang berbahaya asalkan ada orang turun tangan membokong dirinya Sekalipun tidak sampai mati sedikit-dikitnya ia bakal terluka parah Entah berapa saat sudah lewat, mendadak suara bentrokan senjata yang amat ramai menyadarkan dirinya dari semedi Ia membuka mata memandang keluar jendela Di bawah sorotan sinar rembulan tampaklah dua sosok bayangan manusia sedang bergebrak dengan ramainya di tempat luaran Xiao Ling berseru tertahan ia segera bangun meninggalkan pembaringan dan mendekati jendela Sewaktu ia perhatikan dengan telak maka tampaklah Pou Tejewie dengan memutar sebilah golok emas bergebrak melawan seorang lelaki bersenjatakan siangkoat pit Permainan pit dari lelaki itu amat telengah serangannya gencar dan kesemuanya mengancam jalan darah di tubuh Pou Tejewie Kepandaian silat yang dimiliki Pou Tejewie pun tidak lemah golok emas di tangannya berputar mengelilingi seluruh badan Meninggalkan serentetan cahaya tajam yang menyilaukan matuk kendati serangan-serangan senjata pit yang dilancarkan lelaki itu sangat dasyatnya pun untuk beberapa saat tak berhasil merebut kemenangan Siaweling yang melihat kejadian itu diam-diam merasa tercengang pikirnya, ruangan yang demikian luasannya ia mana mungkin bisa begitu sepiji Kalau tempat ini adalah kantor cabang perkampungan Pek Hoa Sancung seharusnya bukan hanya berisikan Pou Tejewie seorang Kenapa tidak kelihatan adanya orang lain yang turun tangan membantu dirinya sebelum TKTK ini berhasil dipecahkan Situasi pertarungan di dalam kalangan sudah berubah Tampak golok emas Pou Tejewie telah berubah gerakan dari bertahan kini mulai melancarkan serangan balasan Seketika itu juga cahaya golok memancar keempat penjuru kini balik si lelaki bersenjata pit itulah yang kena dikurung di dalam cahaya golok Siaweling yang diam-diam menonton jalannya pertempuran itu secara tidak sengaja telah menambah pengetahuannya Ternyata pada permulaan Pou Tejewie bergebrak tadi sengaja ia sembunyikan kemampuan yang sebenarnya dengan memiliki posisi bertahan Membiarkan si lelaki bersenjata pit itu meneter terlebih dahulu disamping memperhatikan kelemahannya yang dimiliki dalam permainan pit lawan Setelah ia punya pegangan yang kuat barulah mulai melancarkan serangan-serangan balasan Perubahan jurus yang amat banyak memaksa si lelaki bersenjata pit itu susah menghindarkan diri lagi Ia mulai dipaksa berjingkrak kalang kabut dan keteter mundur terus Beberapa kali ia ada maksud melancarkan serangan balasan Tetapi setiap kali ada kemauan sayang tenaga tidak memadai Di tengah pertarungan yang amat sengit mendadak terdengar suara dengusan berat memecahkan kesunyian Cahaya golok bayangan pit tadi bergoyang keras kemudian roboh ke atas tanah Tangan kiri Pou Tejuiye laksana kilat segera melancarkan totokan ke arah orang itu Kemudian menyimpan goloknya ke dalam sarung dan menjurah ke arah kamar Xiaoling Hamba tidak becus sehingga membiarkan musuh menyerbu masuk ke dalam kamar Sam Chung Chu dan mengganggu tidur yang nyenyak Hamba mohon maaf sebesar-besarnya Diam-diam Xiaoling merasa terperanjat juga mendengar ucapan itu Pikirnya, kiranya ia tahu kalau aku telah sadar dan secara diam-diam memperhatikan pertarungan yang sedang berlangsung itu Otaknya dengan cepat berputar jawabnya kalem Ah-ah-ah-ah, tidak mengapa Terima kasih atas Buddha Sam Chung Chu yang luhur Ia angkat badan lelaki bersenjata pit itu kemudian mengundurkan diri dari sana Xiaoling merasa semakin murung Beberapa kali ia bermaksud panggil kembali Po T.J.W.Y. untuk ditanyai siapakah lelaki bersenjata pit itu dan apapula maksudnya Malam-malam datang kemari tapi akhirnya ia berhasil menahan diri juga Keesokan harinya ketika ia bangun dari tidurnya Po T.J.W.Y. telah menanti di luar pintu dua orang dayang berbaju hijau dengan membawa peralatan cuci muka menanti pula di sisi kamar Menanti Xiaoling telah selesai cuci muka dan sisi rambut Po T.J.W.Y. baru melangkah masuk ke dalam seraya menyapa tetapi tak sepatah kata pun mengungkap peristiwa kemarin malam Xiaoling yang melibat wajah Po T.J.W.Y. sangat tenang agaknya telah melupakan peristiwa kemarin malam Ia pun terpaksa pura-pura memperlihatkan wajah yang hambar Mereka sudah bangun semua tanyanya Nona bertiga telah mempersiapkan segala persiapan mereka menanti perintah keberangkatan dari Sam Chung Chu Bagus sekali suruh mereka segera naik ke dalam kereta Aku akan berangkat Di dalam ruangan tengah telah dipersiapkan sarapan pagi untuk Sam Chung Chu Hamba persilahkan Sam Chung Chu suka bersantap dulu baru berangkat Sebenarnya Xiaoling hendak menampik ajakan tersebut tetapi ia pun merasa apabila sampai tawaran ini pun ditampik maka tindakannya ini akan membuat wajah Po T.J.W.Y. kurang enak Terpaksa ia ikut masuk ke dalam ruangan untuk bersantap pagi, kemudian melanjutkan perjalanan Ini hari Kiem Lan serta Giyok Lan masih menyaru sebagai kacung buku dengan pakaian warna hijau Tong Sam Kau pun keadaannya seperti sedia kalah Setelah naik ke dalam kereta ia selalu bersandar di kereta tidak bercakap maupun bergerak lagaknya mirip baru saja seminggu dari penyakit berat Setelah Xiaoling naik ke dalam kereta, Kiem Lan segera ayunkan cambuknya melarikan kereta mereka untuk melanjutkan perjalanannya Terdengar Po T.J.W.Y. berteriak ke belakang Hamba mengaturkan selamat buat Sam Chung Chu selama di perjalanan Xiaoling membungkam ketika itu seluruh benaknya sudah dipenuhi dengan teka teki yang membingungkan hatinya Ia tidak mengerti apa sebabnya peristiwa yang demikian banyaknya bisa terjadi di dalam ketika yang sama Kereta kembali berjalan sejauh tiga li, ketika ia menyingkap horden tampak kereta mulai berjalan memasuki sebuah jalan pegunungan yang sunyi Ia mulai ambil keputusan untuk paksa kedua orang Dayang serta Tong Sam Kau untuk menceritakan rahasia yang disembunyikan dalam hati mereka Jalanan gunung ini amat sunyi, tak sesosok bayangan manusia yang nampak ketika kereta berjalan Dua, tiga li lagi jalanan semakin susah dilewati yang terlihat di empat penjuru hanyalah rumput liar setinggi lutut Xiaoling tiba-tiba menarik tali les kuda sehingga kereta berhenti kepada kedua orang Dayang itu ujarnya dingin Kiem Lan, Giyok Lan kalian turunlah kedua orang Dayang itu mengiakan dan berdiri Xiaoling sentak tali les untuk putar arah kereta mereka, kemudian ujarnya lagi lambat-lambat Tempat ini berjarak sangat dekat dengan perkampungan Pek Hoa San Chung Bila kalian ingin kembali ke perkampungan nah silahkan segera pulang mendengar perkataan itu Kiem Lan menghela nafas panjang Jikalau budak sekalian telah berbuat salah harap Samya memaki kita saja Mengapa Samya hendak paksa budak sekalian untuk kembali ke sarang macan Aku lihat penghidupan kalian yang dialami di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung sangat gembira Lebih baik kalian kembali saja Samya seru kiem Lan secara tiba-tiba sambil melelahkan air mata Apakah kau merasa gusar dengan sikap enci Giyok Lan Aku lihat keadaan kalian sama saja agaknya di dalam hati penuh diliputi oleh persoalan yang memberatkan kalian Dan kini aku rasa hanya ada dua jalan yang bisa kalian pilih Sesuka hati jalan pertama adalah kalian segera kembali ke perkampungan Pek Hoa San Chung Yang peduli di dalam hatimu ada rahasia apapun aku tak akan banyak pertanyaan Dan jalan yang kedua tanya kiem Lan seraya mengusap kering air matu yang membasai wajahnya Sioweling yang melihat wajah gadis itu merah padam seluruh wajah basah dengan air matu Tapi tak berani terisik nangis hatinya lama-kelamaan jadi lemas juga sembari menghela nafas Katanya, jalan kedua adalah kalian harus menceritakan kepadaku apa rahasia yang kalian sembunyikan dalam hati Aku larang menyembunyikan sepatah katapun dan aku tak akan menegur ataupun mendesak kalian lebih lanjut Kiem Lan menghela nafas panjang Aai apabila Samya ingin tahu terpaksa Buddha harus menceritakan keadaan yang sesungguhnya Aku larang kalian sembunyikan sepatah katapun jikalau sampai aku tahu kalian sengaja menyembunyikan sepatah kata saja Jangan harap aku suka mengampuni diri kalian lagi Setelah Buddha mau bercerita sudah tentu tak akan kupikirkan lagi mati hidupku Semoga saja Samya selalu sehat-sehat kata Kiem Lan mengangguk Bukankah aku sangat baik sekali Kiem Lan tertawa sedih Sekalipun Samya tidak bertanya setelah lewat ini haripun akan Buddha ceritakan kesemuanya ini kepada Samya Kau tak dapat memarahi Giyok Lan Cici karena ia sudah dipaksa menelan obat racun Suwoku Tok Tan Obat racun Syauling kelihatan tertegun Benar Suwoku Tok Tan adalah sebuah obat beracun yang punya daya kerja sangat lambat Tapi berakibatkan mengerikan setiap orang yang telah menelan obat ini di dalam tujuh hari pertama Tak akan kambuh tetapi orang itu sendiri bakal jadi goblok dan bodoh setiap hari berada dalam keadaan mengantuk dan selalu ingin tidur Mendengar perkataan itu seluruh tubuh Syauling tergetar keras ia segera berpaling Tampak sepasang metu gadis itu sayu tak bersinar wajahnya jelas kelihatan tanda-tanda keracunan Tak kuasa lagi ia menghela nafas panjang Ah 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 kiranya aku sudah salah menuduh kalian Samya tidak tahu kejadian sesungguhnya Sudah tentu tak dapat terhitung salah menuduh Lalu apakah Tong Sam kau pun juga ikut menelan pil beracun pengerut tulang itu Aku lihat keadaannya tidak berbeda Tapi bagaimana keadaan yang sebetulnya budak tidak berani memastikan peristiwa yang ada di dalam perkampungan Pek Hoa San Cung Kecuali Toa Cungcu sendiri siapapun tidak tahu perubahan apakah sebenarnya yang telah terjadi Tetapi peristiwa Enci Giyoklan menelan pil beracun pengerut tulang itu dapat budak lihat dengan metu kepala sendiri Apakah Toa Cungcu yang paksa untuk menelan pil beracun tersebut kecuali Toa Cungcu Apakah Enci Giyoklan mau mandah diperintah dan melakukan perkataannya seperti domba tiba Tiba si Auling teringat akan sesuatu dengan ada keheranan serunya Pendengaran Toa Cung TGU sangat tajam daun yang rontok di suatu tempat Lima tombak darinya tak akan berhasil mengelabui dirinya Kenapa kau dapat melihat semua kejadian itu tanpa ditemukan olehnya Ia ada maksud agar budak dapat melihat kejadian tersebut Waktu itu aku berada sama-sama dengan Giyoklan Toa Cungcu tiba-tiba mengeluarkan pil beracun pengerut tulang Setelah menerangkan daya kerja racun tersebut kemudian diserahkan kepada Enci Giyoklan Suruh ia menelannya Aku lihat Enci Giyoklan seraya menahan curahan air metu dengan wajah pura-pura gembira Menelan pil beracun tadi Lalu kenapa ia tidak sekalian hadiahkan sebutir pil juga kepadamu Aku harus mengurusi tempat tinggal Samya Mengemudikan kereta Samya dan melayani segala keperluan Jikalau aku pun menelan pil racun sehingga kesadaran hilang Bukankah budak tak dapat membantu apapun Buat Samya pekerjaan yang diserahkan Toa Cungcu kepadamu Apakah hanya ini saja tanya si Yau Ling kembali Masih ada yang lain ia minta budak suka menasehati Samya Agar cepat-cepat kembali ke perkampungan Pek Hoa San Cungji Jikalau Samya tidak suka mendengarkan Maka ia perintahkan budak secara diam-diam mencabut nyawa Samya Kontan Syao Ling tertawa dingin Tidak ada hentinya Perhitungan Sye Poa dari Toa Cungcu Apakah tidak terlalu sederhana dengan andalkan sedikit kepandaianmu Apakah kau kira bisa menandingi aku Syao Ling menyerang secara terang Terangan dapat ditangkis serangan gelap Susah dihindari karena Toa Cungcu melihat kepandaian silat yang dimiliki Samya luar biasa Maka ia telah menghadiahkan dua macam barang kepada budak Jikalau Samya tidak suka kembali lagi ke perkampungan Pek Hoa San Cung Maka ia perintahkan budak untuk turun tangan membokong Eh, perkataan ini sedikit pun tidak salah Diam-diam Syao Ling mulai berpikir dalam hatinya Sepanjang hari ia selalu mendampingi diriku Jika mau turun tangan membokong Rasanya memang tak akan kuduga sama sekali Tetapi di luaran ia tetap tertawa hambar Apa yang ia berikan kepadanya Kiem Lan masukkan tangannya ke dalam saku Untuk merogoh keluar sebuah kotak kecil terbuat dari Kemala Sembari dicekal di tangan ujarnya Toa Cungcu beritahu kepada budak Di dalam kotak ini kesemuanya berisikan dua macam benda Yang pertama adalah bubuk beracun tak berbau dan tak berwarna Dan yang kedua adalah hyoracun yang bisa disulut sehingga memabokan Jikalau Samya tidak suka kembali ke dalam perkampungan Pek Hoa San Cung Maka budak diperintahkan untuk meracuni makanan Samya HMM Care ini terlalu kuno tidak perlu diharankan lagi Selah siauling dengan nada yang dingin Semisalnya penjagaan Samya terlalu ketat Sehingga tidak mungkin turun tangan melalui makanan Maka budak diharuskan menyulut hyoracun ini Sambung kiem Lan lebih lanjut Menurut pemberitahuan Toa Cungcu Hyoracun ini dapat terbakar selama 12 jam berturut-turut Asalkan diletakkan di mana jalan yang sering dilalui Samya Maka begitu tercium bau itu ini Mengartikan diri Samya sudah terjatuh ke dalam cengkeramannya Siauling merasa tercengang dan keheranan Sehabis mendengar ucapan tersebut pikirnya di hati Sekalipun racun hyor luar biasa Lihainya belum tentu bau harum tersebut Benar-benar menghilangkan kesadaranku Hingga pikiranku bisa dikuasai keseluruhnya Hanya mencium sebentar saja aku mungkin Ucapannya agak sedikit berlebihan Sekalipun begitu di luaran ia berkata Bila ditinjau dari sudut ini Agaknya Toa Cungcu adalah seorang ahli yang pandai Menggunakan berbagai macam racun kiem Lan Tidak menjawab hanya secara mendadak Pergelangan kanannya menggetar Siap membuang kotak kemala tadi ke dalam semak Nanti dulu berikan kotak kemala itu kepada ku Teriak Xiaoling ketika melihat perbuatan dayang tersebut Toa Cungcu adalah seorang jagoan yang berwatak licik Serta banyak akal aku takut Dia biasa hal ini sampai ke sini Dan mengerti bila mana rahasia ini Pasti ku bocorkan kepada diri Samya Apalagi apa sebenarnya isi kotak kemala ini Budha hanya mendengar perkataannya belaka Untuk menghindarkan diri dari sesuatu kejadian Lebih baik dibuang saja Tetapi Xiaoling telah menggeleng sembelari tersenyum Jangan, jangan dibuang Kita periksa dulu apa isi kotak ini Terpaksa kiem Lan mengangsurkan kotak kemala tadi ke tangan pemuda tersebut Samya hati-hati jangan terlalu ceroboh dan waspadat terhadap segala bokongan serunya memberi peringatan Xiaoling mengangguk diam-diam ia salurkan Hawa sinkangnya menutup seluruh jalan darah di tubuhnya Lalu perlahan-lahan membuka kotak tadi dengan sangat hati-hati Seketika itu juga cahaya tajam yang menyilaukan metu berpancaran memenuhi angkasa Isi kotak kemala tersebut sama sekali bukan bubuk beracun Ataupun hiu beracun Melainkan sebuah mutiara yang luar biasa besar dan indahnya Kontan kiem Lan maupun Xiaoling dibikin tertegun dan berdiri melongo Samya jangan membiarkan bubuk beracun tersebut berterbangan di luaran Kembali teriak kiem Lan memberi peringatan Biarlah untuk sementara disimpan di dalam sakuku Ia berpaling dan memandang sekejap ke arah kiem Lan Lalu tambahnya lagi Kiem Lan apa yang harus kita perbuat untuk memunahkan racun ganas yang mengeram dalam tubuh Giyok Lan Dan menurut apa yang budak ketahui Toa Chung Chu hanya memiliki ilmu silat yang sangat lihai Dan ia bukan seorang ahli dalam penggunaan racun-racun berbisa Tetapi seorang sahabat karibnya E.E.E.E.Y.A.A.A. Orang itu bernama Tok Soeok Ong sangat pandai di dalam penggunaan pelbagai macam racun-racun kejipil Suwokutan yang didapatkan Toa Chung Chu bukan lain adalah hasil kerjanya Kau pernah berjumpa dengan Tok Soeok Ong belum? Budak belum pernah menjumpai manusia aneh ini sahut kiem Lan sambil menggeleng Ia sangat jarang mengunjungi perkampungan Pek Hoa San Chung Tetapi Budak mengerti jelas apabila orang ini memang benar-benar ada terhadap diri Tok Soeok Ong Yang pernah menotok roboh jalan darahnya dalam kuil Bobrok malam itu Serta melepaskan darah dari badannya untuk menolong sang gadis yang menderita sakit Dia mempunyai gambaran yang lain daripada yang lain terhadap orang ini Ia sangat berharap kiem Lan bisa menjelaskan bentuk tubuh manusia tersebut Kemudian kecocokan dengan apa yang berada dalam benaknya Bila mana apa yang diucapkan tidak benar Maka ini membuktikan bila kiem Lan tidak sungguh-sungguh mau memihak padanya Sehingga lain kali dapat bersikap lebih berhati-hati lain menghadapi sepasang dayang ini Siapa sangka mereka tidak pernah menjumpai orang aneh itu Ia segera menyentak tali les kuda sembari berkata Cepatlah kalian berdua naik ke dalam kereta Aku pikir Toa Chung Chu secara diam-diam tentu kirim orang untuk mengawasi semua gerak-gerak kita Jikalau kita terlalu lama berdiam di sini Aku takut pihak mereka akan menaruh curiga Bila mana dugaan budak tidak salah Maka semua gerak-gerak kita sepanjang perjalanan susah untuk meloloskan diri dari pengamatan kaki tangan Toa Chung Chu Ia merandek sejenak dia untuk bimbing Giok Lan naik ke dalam kereta lalu sambungnya lebih lanjut Tetapi hingga detik ini budak berani memastian Samya tak berakal menerima serangan Serangan bokongan bila budak tinjau dari nada ucapan Toa Chung Chu Agaknya ia masih mengharapkan Samya bisa cepat-cepat balik ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Jadi budak berani memastikan sebelum Samya memberi keputusan suka balik lagi ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Atau tidak mereka tidak bakal turun tangan keji terhadap diri Samya Siauling ayunkan cambuk untuk membawa keretanya balik ke jalan raya Sedang di mulut ia berkata lambat-lambat Satu-satunya urusan yang patut kita murungkan saat ini adalah keadaan dari Giok Lan serta Tong Sam Kau yang dicekoki racun suwokutan Tak bisa jadi kita harus membawa serta mereka berdua dalam keadaan demikian parah Terutama sekali sewaktu racun yang mengeram di tubuh mereka mulai bekerja Soal ini si Harap Samya suka berlega hati Toa Chung Chu telah beritahu kepada budak bahwa di dalam tujuh hari ini daya kerja racun yang mengeram dalam tubuh mereka berdua tak akan kumat Semisalnya sudah tiba waktunya racun mulai bekerja Toa Chung Chu akan kirim orang untuk mengantarkan obat pemusnah buat mereka Mendengar ucapan tersebut tiba-tiba sepasang metu Siauling berkilat Kiem Lan, bagaimanakah sikap aku Siauling terhadap dirimu tanyanya lirih Samya adalah seorang lelaki sejati yang mengutamakan kebajikan budak merasa sangat kagum Bagaimanakah perasaanmu selama hidup di lingkungan Pek Hoa San Chung Walaupun pakaian, makanan lebih dari cukup tapi penghidupan satu hari amat tersiksa Bagaikan melewatkan setahun lamanya, bagus sekali Setelah aku bawa kalian jauh meninggalkan lingkungan pengaruh perkampungan Pek Hoa San Chung Sekarang kalian terbanglah jauh ke ujung langit kolong langit Bukan selebar daun kelor Pergilah kemana saja yang terasa jauh lebih aman dari tempat ini Mulailah kalian mengatur penghidupan yang haru dan sama sekali lepas dari tempat ini Mulailah kalian mengatur penghidupan yang baru dan sama sekali lepas dari pergolakan bulim Jadilah rakyat biasa dan carilah pasangan kalian untuk melanjutkan keturunan dalam suasana aman dan damai Samya, sungguh gampang sekali caramu berpikir seru Kiem Lan Semelari tertawa getir Jikalau urusan bisa berjalan gampang seperti apa yang Samya katakan Dari dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Sudah banyak saudara-saudara kami yang melarikan diri dari cengkeraman iblis Toa Chung Chu Tetapi aku rasa Samya tak perlu bingung-bingung serta repot Karena kami berdua aku serta Giyok Lan Moai Moai telah menyusun rencana bagaimana jalan yang harus kami tempuh di kemudian hari Terus terang saja Buddha beritahu kami kakak beradik Walaupun sangat menghormati diri Samya rela berbakti sampai mati Tetapi kami adalah sisa-sisa makanan orang lain Buddha mengerti bila kami berdua tidak berbak untuk menjadi Buddha Samya Tetapi kami mengakui apabila Samya adalah satu-satunya jago lihai satu Satunya orang yang bikin Toa Chung Chu jadi jeri Kesucian badan kami kakak beradik telah hancur di di tangan Toa Chung Teju Walaupun dalam cengkeraman iblisnya yang keras Kami tidak berani membangkang dan tiada bertenaga untuk melawan Tapi hati kami sangat membenci dirinya Saking bencinya ingin sekali kami dahar dagingnya meneguk darahnya Kami rela mendapat makian maupun teguran dari Samya Rasa hormat kami tak bakal musnah ke semuanya ini Bukan disebabkan kami kagum akan ketampanan wajah Samya Kami kagum gembira dengan sifat Samya yang gagah Jikalau Samya mengijankan ingin sekali kami Sumbang tenaga kami untuk membantu diri Samya Dalam menyelesaikan segala cita pada mulanya Siauling bermaksud setelah membawa ketiga orang itu keluar dari lingkungan Pengaruh perkampungan Pek Hoa San Chung lantas membiarkan mereka ambil jalan sendiri-sendiri Tetapi setelah mendengar ucapan dari Kiem Lan ini jalan pikirannya berbah Benar juga perkataannya setelah Siauling ada maksud menolong mereka Mengapa harus membiarkan mereka sengsara di tengah jalan sekalipun Aku ada maksud suruh mereka pergi sendiri pun harus bebaskan dulu racun yang mengeram dalam tubuhnya Baru kemudian mereka suruh pergi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!